Sahabat Youtube, pohon ini sebelumnya durian lokal ditanam dari pici, tinggi sekitar 1,5 meter. 7 bulan yang lalu, pohon disambung dengan teknik top working, dengan dua entres sekaligus, jenis musangking. Terlihat sudah menempel kuat. Karena dari pici, di bekas pohon durian, montong, kondisi tanah sudah mengeras, maka daun terlihat kurang subur atau mengerdil. Perawatan yang harus kita lakukan adalah melakukan pemupukan, namun sebelumnya harus menggemburkan tanah sekitar pohon. Dengan cara ini, kita mencangkul di sekeliling pohon sekitar 80 cm. Pencangkulan mestinya di bawah tajuk, namun ini sengaja agak keluar, karena ditanam dari pici, otomatis akar sudah menjelar agak jauh. Ini kondisi tanah sudah kering dan benar-benar keras. Kita harus menggemburkannya dengan cara seperti inilah, sebelum pemupukan akar cepat subur. Ini dia pupuk NPK, komposisi 20, 10, 10, 10, plus 3S. Dicampur pupuk organik. Yang bakal memaju pertumbuhan batang dan daun. Sedangkan ini pupuk organiknya. Yuk kita campur kedua pupuk ini agar merata dalam tanah. NBK Mutiara yang warnanya hijau Tosca, bukan merah yang kita pakai kali ini. Di pasaran banyak merknya. Setelah dicampur, keduanya kita taburkan di sekeliling dengan merata. Nah, di sekelilingnya saja. Di sekeliling tanah ini, nanti kalau kena hujan atau disiram, akan meresap ke dalam. Setelah itu, jangan lupa ditutup kembali agar tidak menguap dan terbawa air hujan. Oke sahabat youtube, setelah ini kita akan update lagi satu bulan ke depan. Saat ini kondisi daun sedikit kerdil atau mengecil seperti kurang sehat. Terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan notifikasi gambar loncengnya agar bisa mengikuti perkembangannya.